Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian gak tau siapa, pada kali ini gue akan review Adam Warlock gue di mode Eternal Battle, yang dimana kemarin sudah kita bicarakan dan juga kita saksikan untuk buildnya dan ini startnya ya dan memang gue disini build Adam Warlock itu sedemikian mungkin gue setting untuk main secara manual gitu kan gue pake CTP of Grid, sebenarnya gue emang suka dengan main manual tapi sekarang ini gue sibuk, mungkin nanti gue bakal replace ke CTP of Regeneration tapi untuk sekarang ini gue pengen coba-coba dulu aja gitu kan, pengen main manual lah, seru-seruan main bareng Adam dan disini kalau untuk tim, sekarang ini kan di Vibra lagi di lock ya, lagi di lock pake Colossus ya kan, nah jadi untuk alternatifnya kalian bisa pakai Hila ataupun Ebony Meo yang salah satunya, ataupun kalau misalkan mau double supportnya aja masalah, Adam itu punya penghilang debuff, jadinya kalau misalnya kalian itu gak mau pake Sentry Leader gak apa-apa sih, karena memang Adam itu punya penghilang debuff ya, remove debuff di skill 2 nya, walaupun durisinya gak lama sih cuma 5 detik doang langsung aja kita coba guys, biar buat mengkuatkan gitu kan, karena memang Adam itu dia type nya universal gitu, lu kalau ngelawan top Vibranium atau top Challengers gitu kan, udah pasti dia untuk type grade nya itu tuh di maksimalin gitu, jadi kalau misalkan karakter universal bakalan, apa namanya meningkatkan damage untuk type bless gitu juga kan, nah kita coba nih, ini Orum Check ini buset deh, Sentry nya bener-bener sakti banget udah, apa ya, sakit banget lah, apalagi dokter Doom nya gitu kan, gue pengen coba aja sih, nah guys kalau main manual main kapokopern dulu aja guys, nunggu skill, soalnya Sentry nya sakti banget, oh kan liat aja tuh gak dikasih ampun gue, tuh kan anjrit gak jelas banget, gue kadang kalau main manual Adam itu rada-rada aneh gitu loh, nah lho kan, sign lho, just, oke, wah sakti, just, yoi, tier 3, yoi, lama tier 3 gue coy, go kill menang dong guys, main lah enak ya, lagi guys, lagi guys, lagi guys, siapa lagi nih, cobalah lawan Spider-Man ya, biasa guys, nunggu skill dulu ya kan, ya anjir, sakit banget, ya anjir, ya anjir, sakit banget asli, ya anjir, ya anjir, ya anjir, ya anjir, ya anjir, akhirnya guys, yoi guys, menang guys, lumayan juga adem ya, gak sia-sia lah gue build dia, dengan harga kristal yang, membagongkan, sekaligus umur hidup inilah, nah kalah juga dia, secara yang lain, nah kita coba nih, yoi guys, kita coba guys, kawan 2 meta baru ini guys, emofros sama adem guys, nunggu skill dulu lah, ngeri gue, wih, mau adar dong, shit, serius, helo juga masih enak banget ini, buat free to play ya kan, tuh kan kalah kan, sentrynya, nah, lawan, goddess of goddess, guys, ih apaan sih kok gak bisa di, gak bisa pakai skill gue, ih kalah guys, gila ya, si helo ini bener-bener enak banget loh, tuh buat free to play tuh ya, build helo guys, kalah tuh kan gue, eh busetnya buka sambal juga itu, yes, aduh, ngeri nih, yoi guys, victory guys, ya lumayan lah ya, enak juga ini, pakai adem buat main manual ya kan, apalagi lu pakai, lu pakai city buff grid gitu, lu bisa menyesuaikan ya kan, karena emang di city buff grid itu dia, ada pengabayan, penurunan damage, buff lawan gitu kan, jadi kalau misalkan, si lawan itu ada, buff peningkatan, eh penurunan damage dari, karakter kita ya kan, nah itu tuh bakal di abaikan gitu, dari mighty city gridnya, sebesar 30% doang gitu kan, ya kalau brilliant, akan lebih tinggi tentunya, jadi ya lumayan lah, enak buat main adem warlock ini, main manual, tapi, kalau dibandingkan sama sentry, masih enakan sentry, main manual gitu kan, cuman, gue nanti bakal replace lah, bakal ganti ke regen, karena memang, agak susah juga, kalau misalkan, si adam ini, gue main manual pakai grid, musuh gue, itu pakai regen gitu, ketika gue pakai skill 2, dia juga pakai skill 2, berbarengan ya kan, nah sementara, dia itu bisa ngereck off ya kan, dari si regen, nah gue itu gak bisa ngereck off gitu, jadinya gue otomatis kalah tuh, kalau nantinya, bakal ngadu ya kan, ngadu mekanik di skill 2 nya, karena pas dia, apa namanya, ngereck off dan juga nge shield, gue cuma ngereck off 10%, tapi otomatis, damage dia lebih besar juga gitu kan, damage dia besar, ya kan, otomatisnya bakal mati gitu, jadinya ya, jelas buat manual, ketemu adam nya juga gitu kan, ketemu adam yang pakai regen, bakalan sulit juga gitu guys, nah guys mungkin gitu aja, untuk review kali ini, ya lumayan lah, gue gak sia-sia gitu, gulut adam, dengan kristal yang gue habiskan, lebih dari 6000 gitu, oke guys mungkin gitu aja, ya salam lorba lem, ya salam lorba lem, potong dari 11, genetically dikohoksk Members only, gitu dia, eh, bat yang kekal pengươngx. selamat menikmati selamat menikmati